Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Maurits di segmen Dunia Kripto pada saat ini Rekan Trader kita memasuki hari yang sangat luar biasa Kita bisa lihat bagaimana pergerakan kripto terutama Bitcoin terjadi selama satu minggu ini Kita akan memprediksikan apa yang akan terjadi pada minggu depan Tapi tema yang saya angkat saat ini adalah bagaimana pergerakan Bitcoin setelah data inflasi Amerika yang telah dikeluarkan saat ini Tapi sebelumnya Rekan Trader kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu kemarin Bagaimana pergerakan Bitcoin yang terjadi Rekan Trader Rekan Trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan Bitcoin yang terjadi pada minggu kemarin sesuai dengan apa yang saya prediksikan Saya telah bilang bahwa Bitcoin pada minggu kemarin dia akan bergerak di antara 25.000 sampai menuju ke 26.000 Akan tetapi ada faktor dimana 25.546 dan 26.231 adalah tempat wilayah dimana Bitcoin akan bergerak Rekan Trader saya bilang bahwa apabila dia bisa melewati menuju ke 26.600 tapi dia harus melewati 26.231 Setelah itu tendensi yang terjadi helping Bitcoin yang saya bilang pada minggu lalu bahwa Bitcoin mempunyai peluang yang besar Akan terjadi penguatan yang dahsyat sampai menuju helping Bitcoin pada tahun 2024 Oleh karena itu Rekan Trader saya kemarin saya bilang bahwa menjelang data inflasi yang dikeluarkan Siap-siap hati-hati karena tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini mempunyai peluang yang besar mengalami penguatan yang signifikan Dan apa yang terjadi Rekan Trader Bitcoin dia sempat melemah menyentuh level 24.854 Akan tetapi kemarin Rekan Trader bisa lihat bahwa Bitcoin mengalami penguatan yang signifikan Menuju ke 26.475 walaupun ditutup di seputaran 26.078 Hari ini terjadi pergerakan Bitcoin tadi menjelang data inflasi yang dikeluarkan Sempat dia menyentuh level 26.231 Tapi setelah data inflasi yang dikeluarkan dia sedikit mengalami kelemahan Dan apa yang terjadi setelah data inflasi Kita bisa lihat Rekan Trader di kalender ekonomi Di sini sudah sangat jelas Rekan Trader bisa lihat bagaimana data inflasi tahunan yang dikeluarkan Rekan Trader bisa lihat sebelumnya 3.2% diperkirakan 3.6% Dan aktual yang terjadi di luar perkiraan adalah 3.7% Rekan Trader 3.7% ini adalah nilai yang benar-benar Rekan Trader Jauh di atas perkiraan Ini adalah harga konsumen, CPI, IHK, utama mereka naik 3.7% secara tahunan di bulan Agustus Melebihi dari ekspetasi Nah ini membuat harga Bitcoin pada saat news yang dikeluarkan Dan pada prinsipnya Bitcoin tidak terlalu mengalami pergerakan Akan tetapi setelah itu Rekan Trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi di Bitcoin sangat signifikan Dan kita bisa lihat Rekan Trader bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin setelah data inflasi yang dikeluarkan ini Bisa memegang peranan penting karena Rekan Trader Apabila data yang dikeluarkan pada saat ini Diakini bahwa memegang peranan penting saat nanti pertemuan yang akan diadakan minggu depan di saat rawat FOMC Rekan Trader bisa lihat disini bahwa Dengan 3.7% bisa membuat stigma bahwa How is atau kenaikan tingkat suku bunga Masih bisa saja terjadi dan akan dilakukan sebelum penutupan tahun 2023 Oleh karena itu Rekan Trader lihat bahwa bagaimana hubungannya dengan Bitcoin Kita bisa lihat disini Apabila nanti Ini sekarang kan Kalau kita lihat sekarang Rekan Trader ya Untuk kita lihat sekarang ini Bitcoin menurut analisa saya Dia ini masih punya peluang yang besar Dari sekarang sampai minggu depannya Bitcoin masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan Sampai menuju Analisa saya menuju ke Nilai psikologis Rp27.000 Akan tetapi Bitcoin ini harus melewati level Rp26.719 Nah ini saya kasih kasih batasannya dulu Sini Rekan Trader ya Nah ini adalah batasannya Ini adalah batasannya Akan tetapi Pada minggu depan Akan ada Statement yang dilakukan oleh FOMC Rapat FOMC Tidak tertutup kemungkinan juga Apabila nanti Hawkins diterapkan Tidak tertutup kemungkinan Rekan Trader semuanya Bahwa Bitcoin ini Dia bisa turun sampai level yang paling terendah Nah dia bisa kembali lagi Bisa menuju sampai ke level Rp24.627 Akan tetapi sekali lagi saya bisa bilang bahwa Bitcoin untuk minggu depan Dia masih punya peluang kenaikan Sampai ke Rp27.000 Atau Nilai paling tertinggi Bisa sampai ke arah Rp27.500 Itu adalah nilai tertinggi yang akan tercapai di Bitcoin Oleh karena itu pergerakan Bitcoin masih wait and see Karena data yang dikeluarkan Data inflasi yang dikeluarkan Memungkinkan untuk Terjadi Hawkins Penaikan tingkat suku bunga Tapi Kenaikan tingkat suku bunga itu Akan dikeluarkan pada minggu depan Sehingga saya bisa bilang bahwa Pergerakan Bitcoin sampai minggu depan Masih punya peluang naik sampai level tertinggi Di sekitaran Rp27.500 Itu level paling maksimal Tapi level menurut analis saya adalah Di Rp27.000 Adalah Angka psikologi yang ada di Bitcoin Akan tetapi Setelah itu Tidak seluruh kemungkinan Bitcoin masih bisa punya peluang mengalami perlemahan Kita akan lihat Seberapa besarnya akan terjadi Kita akan lihat sampai minggu depan Oleh karena itu Rekan Trader Sekali lagi saya mau bilang buat Rekan Trader Bahwa Tetap Rekan Trader Analisa terus Melihat semua data-data yang terjadi Dari situ kita bisa mengetahui Arah pergerakan Dari Bitcoin Demikianlah Analisa kita Analisa kripto kita pada minggu ini Saya berharap Bisa memberikan Sedikit masukan terhadap Rekan Trader Yang akan dilakukan oleh Rekan Trader semuanya Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia